5 negara penghasil beras terbesar di dunia, beras merupakan hasil olah dari produk pertanian yang disebut padi oriza sativa. Selain Indonesia, beras merupakan komoditas pangan yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara Asia dan Asia Tenggara. Berikut ini ulasan mengenai 5 negara penghasil beras terbesar di dunia. 1. Thailand Salah satu negara tetangga kita di Asia Tenggara ini merupakan negara penghasil beras terbesar di dunia. Thailand mengekspor antara 7 sampai 8 juta ton beras pada tahun 2020. 2. Vietnam Pada 2018 per 19 Vietnam memproduksi 27,77 juta metrik ton beras dan mengekspor 6,6 juta metrik ton ke Filipina, China, dan sejumlah negara di Afrika. 3. Bangladesh Produksi beras giling Bangladesh pada 2018 per 19 diperkirakan mencapai 34,91 juta ton. Sektor beras menyumbang setengah dari PDB pertanian dan seperenam dari pendapatan nasional Bangladesh. 4. Indonesia Indonesia merupakan penghasil beras terbesar keempat di dunia. Produksi beras banyak ditanam di Pulau Jawa dan Sumatera. Padi ditanam oleh sekitar 77 persen dari semua petani. Pada 2018 per 19 Indonesia menghasilkan 36,70 juta metrik ton beras. Fakta menarik lainnya, 90 persen produksi beras Indonesia berasal dari pertanian rakyat. 5. India Pada 2016, India memproduksi 15,75 juta ton beras di atas lahan pertanian seluas 5,46 juta hektare. India merupakan pengekspor beras basmati terbesar di dunia dengan 4,4 juta ton diekspor. Pada tahun 2018 sampai 2019. Itulah 5 negara penghasil beras terbesar di dunia.